Halo Sobat Film, ini adalah episode ketiga dari seris The Glory Season 2. Selamat menonton, semoga dunia film bisa mengantar kamu menuju dunia mimpi. Malam itu, Myung sempat menyakar kaki Yunji sebelum ia meninggal. Dan Yunji menyuruh orang membuang HP Myung lalu mengurus mayatnya supaya tidak ada bukti jika ia membunuhnya. Orang suruhan Yunji menyimpan mayat Myung di salah satu rumah duka yang tidak dihuni. Terlihat dari CCTV, Yunji ketakutan ketika ia bangun hingga ia melepas semua infus yang menempel di tangannya lalu meninggalkan tempat Joe. Di tempat lain, Dong En bertemu dengan Hadu. Ia meminta Hadu menjauh dari Yunji. Tetapi Hadu menolak permintaan dari Dong En itu. Setelah menemui Hadu, Dong En pulang ke rumah Joe. Saat itu, Joe mengatakan jika ia ingin merawat kulit Dong En dan menyembuhkannya. Tetapi, itu ditolak oleh Dong En karena itu dirasa tidak penting. Di rumah, Kang Yun menerima paket dari Dong En yang berisi HP milik Seon A dan surat jika Seon A diadopsi oleh seseorang. Keesokan harinya, Ibu Yunji mendapat telpon dari pegawai rumah sakit. Lalu, ia menemui pegawai itu dan pegawai itu mengatakan jika Joe menyelidiki mayat Soe dan mengatakan jika mayat itu berada di ruang pendingin. Dan kabar itu membuat Ibu Yunji ketakutan. Di depan klinik perawatan Joe, Yunji memikirkan apa saja yang ia katakan ketika ia dibawah pengaruh obat bius. Tapi, tiba-tiba Joe mengetuk kaca mobilnya dan Yunji bertanya apakah ia mengatakan hal aneh ketika tidak sadar. Lalu, Joe menjawab jika dia menyebutkan nama Myung berkali-kali. Keesokan harinya, Seon A berpamitan pada Dong En karena besok ia akan menemui keluarga barunya. Dan ia berharap Dong En dan ibunya berada di bandara besok sebelum ia pergi. Siang itu, Choi mengambil tablet milik Myung yang tertinggal di mobil Jeon. Dan ia menemukan rekaman di tablet itu. Sedangkan Jeon membawa CCTV-nya ke seseorang yang bisa mengembalikan rekaman yang diformat. Untuk itu, Choi membayar mahal supaya rekaman itu bisa kembali dalam waktu tiga hari. Hari itu adalah penarbangan Seon A. Saat itu, Kang Hyun mendapat pesan dari Dong En untuk segera ke bandara menemui Seon A. Tapi tiba-tiba Yon Ji datang dan mengancam akan mengganggu putrinya yang sedang di bandara. Sehingga Kang Hyun membatalkan untuk pergi ke sana. Di bandara, Seon A menunggu ibunya yang tak kunjung datang. Dan akhirnya ia pergi tanpa menemui ibunya. Keadaan Kang Hyun sangat kacau. Ia dihajar oleh suaminya karena tidak memberinya uang dan ia marah karena tidak menemukan Seon A. Keesokan harinya, Jun membeli rumah duka yang digunakan untuk menyimpan mayat Myung. Malam itu, Kang Hyun sedang menyiapkan makan malam untuk suaminya. Tapi tiba-tiba suaminya melihat tas lalu mengeluarkan isinya dan disitu terdapat banyak uang. Kang Hyun mengatakan pada suaminya jika ia mendapat uang itu dari seseorang yang menyuruhnya meneror orang. Dan suami Kang Hyun menginginkan uang itu sehingga ia akan menggantikan Kang Hyun untuk meneror seseorang. Keesokan harinya, ketika ibu Hyun Ji sedang bersama temannya, tiba-tiba ada seseorang yang mengirim pesan jika anaknya telah membunuh orang. Dan pesan itu berasal dari suami Kang Hyun. Di rumah duka yang dibeli oleh Jo, anak buah Hyun Ji membayar seseorang untuk menyimpan mayat itu. Dan anak buah Hyun Ji tidak tahu jika rumah duka itu telah dibeli oleh Jo. Malam itu, Jo dan Dong Eun berada di rumah duka dan bertemu seseorang yang disuruh oleh anak buah Hyun Ji untuk menyimpan mayat Myung. Dan film pun berakhir. Sampai jumpa di episode berikutnya. Selamat istirahat, selamat tidur, semoga mimpi indah. Selamat menikmati. Selamat menikmati. Terima kasih telah menonton